Pada tahun 2018, menjelang kampanye presiden tahun 2019, calon presiden waktu itu, calon presiden waktu itu ngelawan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Berpidato dia mengatakan, kalau Indonesia seperti ini, tahun 2030 Indonesia itu bubar. Itu Pak Prabowo mengatakan pada waktu itu, tahun 2018, dia berpidato, berapi-api, pokoknya Indonesia bubar, harus ada perubahan. Nah disitu Pak Prabowo waktu itu berkampanye mendapat tanggapan. Pertama Perpes 16 2010, kemudian disusul Perpes 22 2016, bahwa kita itu akan menuju Indonesia mas tahun sekian, jadi ini sekian, jadi ini, sudah dihitung sampai tahun 2045. Masa tahun 2030 bubar, nah ribut Pak Prabowo itu orang pinter, kaya, literasi, bacaannya banyak, sehingga dia diserang dari berbagai kubu. Dari mana dia menghitung, Indonesia itu akan bubar di tahun 2030. Sudah lah, sudah itu Pak Prabowo yang menjemput sebuah buku yang ditulis oleh P.W. Singar. Ini ada bukunya, kata Pak Prabowo. Bukunya apa judulnya? Budul di bukunya adalah Ghost Fleet. Ghost Fleet itu artinya Barisan Hantu. Apa di buku itu isinya? Dalam satu paragraf kecil, Singer si penulis buku itu menulis, Nanti pada tahun 2030, dunia ini sudah akan masuk ke era digitalisasi yang sanggih, yang disebut Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Pada saat 2030 itu, ketika negara-negara sudah berubah dan disebut di situ, dan Indonesia sudah tidak ada, maka keadaan perang antar negara akan terjadi seperti ini. Sudah Artificial Intelligence ya. Jadi yang seperti sekarang, pakai drone, nimbak orang dari Amerika ke Baghdad bisa, sekarang ada peluru yang bisa ngejar orang, tidak akan mengenalain kecuali orang. Sudah ada tuh desainnya. Misalnya saya ingin membunuh Pak Rano Karno itu, saya tanya aja, DNA-nya berapa, struktur kimianya berapa cep, dibuatkan pelurunya, tembak ke atas, pasti cari dia. Sampai ketemu. Sudah seperti itu besok. Dan pada saat itu, kata buku ini, Indonesia itu sudah tidak ada. Nah, di sini kemudian dicari. buku P.W.U. Singer ini, itu adalah novel perang. Bukan buku ilmiah. Itu ditulis oleh seorang wartawan ahli intelijen. Wartawan perang. Menulis buku novel seperti itu, Ramalan di tahun 2030. Sehingga pada waktu itu, dikatakan apa yang dikatakan Pak Prabowo itu, ya cuma novel, itu hayalan. Novel itu hayalan. Gitu. Nah, sudah sekalian, saya punya perspektif tersendiri tentang diskusi itu. Menurut saya, Indonesia bisa saja bubar sebelum tahun 2030 bila mana hukum dan keadilan tidak ditegakkan. Itu bisa. Karena saya punya rumus, itu ya, kalau negara tidak adil, bubar. Saya wenang-wenang bubar.